Menanggapi laporan masyarakat mengenai keberadaan pekerja di bawah umur di salah satu hotel di Padi, Komisi ADPRD Padi menggelar rapat dengan pendapat dengan pemilik hotel dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Padi, Kami Siang. Ketua DPRD Kabupaten Padi, Ali Batrudir, mengatakan, pekerja yang dimaksud masih berusia 17 tahun, ia dipekerjakan sebagai pemandu karoke. Ali menyebut, hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Perdana Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 65 Huruf E. Secara hukum, kasus ini telah ditangani oleh Polda, Jawa Tengah. Telah ditemukan atau benar-benar peristiwa ini terjadi bahwa di Hotel 21 ada anak di bawah umur dipekerjakan di Hotel 21. Entah itu karyawan tetap atau depan tetap, kami tidak tahu. Menurut kami, dan sudah kami koordinasikan, bahkan kami tadi minta keterangan, baik dari Satol PP maupun pemilik hotel, dalam hal ini Pak Libibowo, diakui kebenarannya bahwasannya di Hotel 21 pernah ada yang bekerja anak di bawah umur, yaitu umur 17 tahun. Nah, menurut kami dari DPRD Kabupaten Perti, dalam hal ini ada Komisi A, adalah melanggar satu aturan, yaitu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 Pasal 65 Huruf E. Ali menyebut, yang melaporkan kasus ini ke Polda adalah mantan karyawan hotel tersebut. Ketua DPRD yang juga Ketua DPC BDIP Kabupaten Padi ini berharap, setelah rapat dengan pendapat ini Komisi A menindaklanjutinya, dengan mengundang pihak-pihak terkait. Ia menambahkan, hasil rapat ini juga akan ditindaklanjuti dengan sidak-sidak ke beberapa tempat. Hal ini merupakan penanganan atas kemungkinan adanya pelanggaran hukum serupa di tempat lain, bukan hanya di hotel tersebut. Sementara pemilik hotel menolak memberi keterangan, ia beralasan bahwa kasus ini telah mendapat penanganan hukum dari Polda, Jawa Tengah.